Perhara di Gurun Gobi Jilid 11. Ha ha ha, Tuhak Chinjin dan kawan-kawan rupanya. Bagus, selamat datang, Chinjin. Selamat datang. Silahkan masuk dan duduk dan katakan apa maksud kedatangan kalian. Tuhak Chinjin membelalakan mata. Tosu ini dan rombongannya merah pada melihat seorang hwasyo tinggi besar duduk dengan sombongnya di atas kursi berlapis emas itu, sementara mereka di bawah. Dan karena tak ada kursi atau apapun yang dapat dipakai duduk, cuan rumah seolah bersikap hormat namun sesungguhnya menghina mereka, disuruh duduk tapi tak ada tempat duduk maka. Tosu itu menggeram dan mewakili teman-temannya berseru. Bengkong hwasyo, kau kiranya? Ah, sombong dan amat memandang rendah sekali sikapmu ini. Pinto tidak ingin berbicara denganmu. Pinto ingin bicara dengan yang terhormat ketua Goni Pai. Mana gurumu dan suruh ia keluar menghadapi Pinto. Haha, berhadapan dengan Pincheng sudah cukup, sama saja, malah barangkali bisa lebih cepat selesai. Katakan maksud kedatanganmu, Tuhak Chinjin, dan masuk serta duduk sajalah. Tuhak Chinjin tak dapat menahan diri. Ia dipersilahkan masuk tapi tak ada meja kursi, tentu saja ia tak sudi duduk di lantai. Maka begitu orang berseru nyaring dan ia menjadi marah, Tosu ini berkelebat dan masuk ke bangsal agung maka ia membentak. Bengkong hwasyo, kau sombong amat. Pinto tak mau bicara lagi kalau kau duduk di situ. Turun, mana gurumu atau nanti kepalamu terpenggal. Bengkong hwasyo tertawa bergelak. Tentu saja ia tahu kemarahan orang namun justru inilah yang dicari. Di tempat itu dialah yang berkuasa dan tak ada yang dia takuti. Orang-orang ini memang sudah ditunggu kedatangannya dan dia ingin memberi pelajaran. Maka begitu Tuhak mementak dan ia dianggap sebagai orang yang tak pantas menyambut tamu, Dulu kedudukannya memang bukan sebagai pemimpin maka hwasyo ini menggerakkan lengan bajunya dan tanpa berpindah atau menggeser kursinya ia menangkis serangan ketua hengsan pai itu yang menganggap kedudukannya tak sesuai dengan ketua-ketua partai. Plak. Tosu ini mencelat dan terbanting roboh. Ketua hengsan pai yang berangasan dan tak menduga hebatnya ujung kebutan tiba-tiba berteriak dan menjerit. Ia terbanting dan seketika muntah darah. Dan ketika yang lain-lain terkejut dan kiamting cinjin berseru tertahan, berkelebat dan menolong Tosu itu maka Tuhak cinjin tak dapat bangun berdiri karena roboh kembali. Sian Cai, semua terkejut dan berseru tertahan. Hoa San Sinjit yang semula tenang-tenang dan adem saja mendadak berubah muka mereka. Mereka melihat tangkisan ujung baju tadi dan tentu saja mereka terkesiap. Dari ujung baju itu menyambar angin pukulan kuat yang membuat mereka yang ada di situ pun terkena angin sambarannya. Ini hebat. Bukan main. Dan ketika mereka terkejut tapi berkelebatan maju, melihat atau menolong pula Tuhak cinjin maka ternyata ketua Heng San Pai itu sudah pingsan, tak sadarkan diri. Sian Cai, Bengkong Lo Suhu kiranya telah mewarisi kepandaian Jileng Chiang Bunjin. Mengagumkan, tapi pantas kenapa kiranya begitu sombong kiamting Sianjin, yang terbelalak dan tak mampu menyadarkan temannya akhirnya membalik. Sute atau adik seperguruan dari mendiang kiam Leng Sianjin ini merah padam dan terbakar. Ia telah memberi obat kepada temannya itu tetapi Tuhak keburu pingsan, ia malu. Dan ketika Tuhak Suhu itu membalik namun anak-anak murid Godi Ju seru bercahaya dan berseri-seri mukanya, pemimpin mereka itu telah memberi pelajaran maka Hoa San Sinjit bergerak dan juga menghadapi Hwasyo tinggi besar itu, yang sikap dan sepak terjangnya sungguh berbah. Sian Chai, kiranya benar kata kiamting Tuh Jin. Pinsa juga melihat bahwa Bengkong Lo Suhu ini hebat sekali. Tetapi sayang, kehebatannya kiranya telah menjadikannya sombong Pek Tuh Suh, satu dari tujuh malaikat Hoa San berseru. Tuh Suh ini juga terkejut dan kagum tapi juga marah melihat keganasan Bengkong Hwasyo. Sekali gerak ia langsung merobohkan lawan, bahkan, membuatnya muntah darah. Tapi karena itu justru membuatnya marah karena Bengkong Hwasyo dirasa congkak dan amat tak kebur, sikapnya seolah tiada lawan lagi di dunia maka Tuh Suhu itu bergerak ke depan. Tapi Suhengnya, Hek Tuh Suh yang berangasan dan mudah marah justru lebih dulu maju dan membentak. Bengkong, Pelinco Hek Tuh Jin mohon pelajaran. Kau turunlah dan coba sambut baik-baik keinginan Pencho. Haha, Hek Tuh Tiang kiranya. Selamat berjumpa, Tuh Tiang, dan selamat bahwa kau masih sehat-sehat dan panjang umur. Tak perlu sewot, Pin Cheng akan melayani siapapun yang ingin coba-coba dengan Pin Cheng tapi biarlah kau duduk karena pantat Pin Cheng sudah terlanjur terpaku di sini. Lihat, Pin Cheng tak mampu memisahkan kursi ini Bengkong Hwasyo berdiri, tertawa dan benar saja kursi emas itu tiba-tiba ikut dan nempel di pantatnya. Dari jauh kursi itu seolah benar-benar dipaku di bokongnya, tentu saja lucu dan mengejutkan bagi yang tak tahu. Tapi begitu Hek Tuh Su melihat dan enam saudaranya yang lain juga terkejut dan membelalakan mata maka mereka berseru tertahan karena itulah ilmu wekang atau sinkang yang hebat sekali. Tembok pun dapat dicabut dan tertempel di pantat Hwasyo ini. Siancai, semacam tika haiibeng atau ilmu penyedot nyawa. Ah, Jileng Hwasyo benar-benar hebat sekali. Pek Tuh Su, yang lagi-lagi kagum dan mendahului saudara-saudaranya berseru memuji. Tuh Su ini memang paling jujur dan apa adanya. Dia suka berterus terang. Tapi begitu Su Hengnya mendengar dan melotot, Tuh Su itu tertegun maka Pek Tuh Su diam dan tidak bicara lagi. Ia lebih memuji Jileng Hwasyo daripada Bengkong Hwasyo, karena tentu dari ketua Gobi itulah Bengkong Hwasyo mendapatkan ilmunya. Tak perlu memuji musuh, kita sendiri mempunyai ilmu lain yang tak kalah hebat. Bengkong Hwasyo tertawa. Ia mendengar dan tentu saja senang dengan pujian itu, namun karena Pek Tuh Su sudah tidak bicara lagi dan Hek Tuh Su justru meradang kepadanya, mendelik, maka ia duduk lagi dan kursi itu pun menempel lantai. Beruk. Bengkong Hwasyo mendemonstrasikan sinkangnya. Lantai wangan, yang bergetar dan membuat enam murid Gobi terpelanting lagi-lagi membuat Hek Tuh Su dan teman-temannya terkejut. Mereka yang berada dekat dengan Hwasyo tinggi besar itu hampir saja terpeleset kalau tidak cepat-cepat mencengkeramkan kuku kaki ke lantai. Mereka juga hampir terpelanting oleh Hwasyo keparat ini yang membanting dan menggederukan kaki kursinya dengan keras. Tapi karena mereka cepat mengerahkan sinkang dan bertahan, tak perlu terpelanting seperti murid-murid rendahan maka mereka tetap berdiri tegak meskipun diam-diam kaki atau lutut mereka menggigil. Sombong, dan suka pamer kepandaian. Airh, Pincheng jadi tak sabar dan ingin cepat-cepat bertanding. Haha Bengkong Hwasyo tertawa bergelak. Kau tak sabaran dan cepat marah, Hek Tuh Tiang. Tapi kalau ingin bertanding tentu saja Pincheng juga ingin melihat kepandaianmu. Majulah, dan barangkali boleh coba-coba dengan sutekupat kuah Hwasyo. Tosu muka hitam ini mendelik. Ia menantang Hwasyo tinggi besar itu namun Bengkong Hwasyo buru-buru menepuk tangan memanggil suteknya. Pat kuah Hwasyo, yang tadi mengantar dan membawa mereka ke ruangan ini ternyata sudah mendekat begitu menerima panggilan. Mereka memang wakil suheng mereka kalau Gobi menghadapi musuh. Maka begitu meloncat dan berkelebatan maju, Jihwasyo mewakili adik-adiknya membungkuk maka Hwasyo itu berkata. Hek Tuh Tiang, suheng telah memerintahkan kami untuk melayani Tuh Tiang. Silakan maju dan mari kita main-main sebentar. Kau Tosu ini menuding, merah padam. Kau mau maju dan mencari mampus? Minggir, Jihwasyo, atau pintu nanti kehilangan kontrol diri Hek Tuh Su membentak dan tak kuasa menahan marahnya. Ia menantang Bengkong Hwasyo namun justru Hwasyo itu memberikan suteknya. Tentu saja ia gusar. Tapi begitu ia mengayun lengannya dan Jihwasyo tenang-tenang saja, menyambut, maka Tuh Su itu terpental karena Jihwasyo ternyata juga memiliki sinkang kuat. Duk! Hek Tuh Su mencelat. Ia terlampau memandang rendah dan Tuh Su ini kaget bukan main ketika ditangkis lawan. Jihwasyo ternyata unjuk gigi. Dan ketika Tuh Su itu berjungkir balik dan kaget melempar sisa tangkisan, tenaga lawan ternyata hebat. Maka ia pun sudah melayang turun dan berdiri lagi dengan muka hitam gelap. Orang-orang godi kiranya sombong-sombong. Baik, mari layani pintu dan kita tak usah banyak bicara lagi. Jihwasyo mengerutkan kening. Ia sudah diserang dan tanpa banyak cakap lagi Tuh Su dari Ho Asan itu menerjang. Jihwasyo mengelak namun lawan mengejar. Dan ketika tujuh pukulan sudah dilancarkan namun semua luput menyambar, Jihwasyo maju mundur dengan ringan maka Hek Tuh Su meradang dan mementak dengan suara mengguntur. Hayo, jangan main klip. Mana kepandayan dari godi kalau bersifat pengecut seperti wanita begini? Hek Tumeter, Jihwasyo menjawab, kaki tetap melangkah pendek-pendek menghindari pukulan lawan. Pin Cheng sebenarnya harus maju berdelapan, Hek Tuh Su. Dan bagaimana Pin Cheng harus bicara kalau kau tidak memberikan kesempatan begini? Pengecut, boleh saja. Majulah kalian semua tapi mana Su Heng kalian T.W. Ahwasyo? Bukankah seharusnya ia di sini? Su Heng sedang sakit. Kami bertujuh cukup melayanimu, Hek Totiang. Dan karena kami biasa maju berbareng maka tolong kau maju pula bersama saudara-saudaramu itu. Pat kuahwasyo jarang maju satu per satu. Kau takut? Mau keroyokan? Heh, kau dan saudara-saudaramu saja yang maju, Jihwasyo. Pinco pantang mengeroyok kalau tidak terpaksa. Ayo, maju atau kau mampus, duk-duk dan dua lengan yang kembali bertemu dan beradu dengan keras. Akhirnya membuat Jihwasyo terpental, lawan menambah tenaga dan Hek Tosu tertawa mengejek. Ia senang. Dan ketika ia merangsek dan Jihwasyo dibuat kelabakan, lawan bagai matador yang sudah ditanduk banteng maka apa boleh buat Hwasyo ini melayani dan mulailah ia membalas namun enam saudaranya tiba-tiba bergerak dan mengikuti. Jihwasyo, kami terpaksa membantu. Kami tidak menyerang tetapi hanya berputaran saja. Tak apa, Jihwasyo mengangguk, itu memang seharusnya dilakukan. Seorang atau seratus. Orang sama saja, Sute. Kalau mereka mau maju silahkan maju. Atau nanti Hek Tosu yang ini merasakan kelihayan kita, des-des dua buah pukulan ditangkis Hwasyo itu, tepat dan kuat dan tiba-tiba saja Hek Tosu berteriak. Aneh dan ajaib begitu enam Hwasyo yang lain bergerak sekonyong-konyong kekuatan Jihwasyo bertambah. Ada semacam kekuatan mujijat yang membuat sinkangnya naik tujuh kali lipat. Dan ketika Tosu itu menjerit karena untuk berikutnya ia terpental dan terpelelanting bergulingan, tujuh Hwasyo itu bergerak ke kiri kanan dan ia menjadi pusing maka Jihwasyo ganti mendaratkan pukulan-pukulannya dan Tosu itu kalang kabut. Curang, licik. Tujuh mengeroyok satu. Hektometer, Pin Cheng tak mengeroyok, Jihwasyo berseru, mulai berkelebatan dan mengelilingi lawan. Saudara-saudara Pin Cheng hanya. Berputaran saja, Hekto Tiang. Lihat dan saksikan bahwa Pin Cheng tak mengeroyok. Tapi saudara-saudaramu membuat pusing. Pinto dikacau. Kalau begitu silahkan Hoasan Sinjit maju berbareng. Pin Cheng sudah mengatakan bahwa sebaiknya Totiang dibantu. Keparat, kalian licik, Jihwasyo. Sebelum Pinto roboh tak mungkin Pinto dibantu dan marah menerjang lagi, nekat dan penasaran oleh kelihayan Jihwasyo akhirnya orang nomor satu dari Hoasan Sinjit ini coba mengatasi keadaan. Ia menangkis mengelak pukulan-pukulan berbahaya tapi bayangan enam Hwasyo yang lain benar-benar mengacau pikirannya. Hwasyo-hwasyo itu bergerak dan silih berganti mengelilingi dirinya. Kadang di kiri dan kadang di kanan. Dan karena Jihwasyo sendiri juga tak pernah henti melepas serangan, ia tertekan dan terdesak hebat batiba sebuah pukulan mengenai pundaknya. Des! Tosu ini terpelanting. Ia mengeluh dan berseru tertahan karena lagi-lagi ia tak mampu mengelak. Pukulan itu antep dan ia pun terbanting. Dan ketika Hek Tosu terguling-guling dan Bengkong Hwasyo tertawa bergelak, memerahkan telinga maka enam dari Hoasan Sinjit yang lain panas terbakar. Hek Totiang, cepat saja minta bantuan saudaramu. Awas, jangan sampai terlambat. Hoasan Sinjit menjadi marah. Pek Tosu, orang yang paling sabar tiba-tiba juga meradang dan merah mukanya. Ia malu dan marah karena suhengnya terdesak hebat. Dua. Kali mendapat pukulan lagi dan suhengnya itu mengaduh. Dan ketika untuk ketiga kalinya suhengnya itu menjerit dan berteriak keras, masing-masing tak tahan maka enam orang dari Hoasan Sinjit ini berkelebatan maju. Apa boleh buat harus maju, berbareng? Suheng, kau memang harus dibantu. Maaf bahwa kami harus maju karena kami tak ingin melihat kau dicurangi lawan plak-plak-plak. Tosu dan saudara-saudaranya bergerak membentak, menerjang dan menangkis dan selamatlah suhengnya dari pukulan ujung baju. Saat itu Ji Hoasyo melancarkan totokan kuat dan sekali kena tentu suhengnya roboh, hal itu tak boleh terjadi. Dan begitu mereka bergerak dan dan melepas serangan, membantu suheng mereka maka Hoasan Sinjit sudah bergebrak dan menghadapi Paiat Kua Hwasyo, yang hanya ada tujuh orang. Des-des-des. Pukulan atau tangkisan menggetarkan ruangan. Tujuh tosu dari Hoasan Sinjit sudah menyerang dan memecah barisan Paiat Kua Hwasyo. Mereka membobol dari luar dan Paiat Kua Hwasyo tiba-tiba berantakan. Tadi mereka mengelilingi Hektosu namun kini justru mereka itulah yang dikelilingi dan diserang Hoasan Sinjit. Dan karena masing-masing bergerak dan sama liai, pertandingan berjalan dengan cepat maka Hoasan Sinjit berhasil mengacau barisan segi delapan dan tujuh Hwasyo dari Paiat Kua Hwasyo itu terpental. Haha, kalian tak seberapa, Ji Hwasyo. Lihat sekarang kalian kocar-kacir begitu bertemu dengan Jit Sengtin, barisan tujuh bintang, dari Hoasan. Ji Hwasyo bermuka gelap. Benar saja ia dan saudara-saudaranya tiba-tiba berantakan di serbu Jit Sengtin. Musuh sudah bersatu dari luar dan kalang kabut. Tapi karena pertandingan baru berjalan beberapa gebrak dan itu masih belum dapat dijadikan patokan, mereka belum panas atau mengeluarkan keringat. Maka Ji Hwasyo berseru kepada adik-adiknya agar bergan dengan tangan, menyatukan kekuatan. Jangan sendiri-sendiri. Tetap bergabung. Haha, Hek Tosu tertawa bergelak. Barisan segi delapan telah kami ketahui kelemahannya, Ji Hwasyo. Kalian pincang karena tak ada seorang. Kalian tak lengkap, kalian tak mungkin dapat menandingi Jit Sengtin kami. Ji Hwasyo terkejut. Hek Tosu segera memberi aba-aba kepada saudara-saudaranya agar pet. Kua Hwasyo tidak bersatu. Mereka telah mendengar kehebatan delapan murid Ji Beng Hwasyo yang luar biasa ini, membentak dan memecah barisan agar tujuh Hwasyo itu tak dapat bergan dengan tangan. Dan karena Hek Tosu kiranya sudah tahu atau mendengar kehebatan barisan delapan Hwasyo ini, yang sekarang hanya tujuh karena TWA Hwasyo, atau orang pertama dari Pahat Kua Hwasyo itu tak ada. Maka dengan cepat dan bertubi-tubi tujuh Tosu dari Hoasan itu menekan dan tak memberi kesempatan. Mereka ingin merobohkan lawan, sebelum lawan bersiap. Dan ketika benar saja Ji Hwasyo dan saudara-saudaranya kelabakan, kaget, maka pukulan atau serangan dari tujuh Tosu itu mengenai sasarannya. Des-des-des. Ji Hwasyo dan saudara-saudaranya terhuyung. Mereka itu kebingungan karena setiap hendak bersatu dan bergan dengan tangan maka Hoasan Sinjit selalu memecah. Mereka tak dibiarkan untuk menyatukan tenaga dan masing-masing dipaksa untuk bertanding seorang lawan seorang. Dan karena inti kekuatan Pahat Kua Hwasyo harus serintah delapan orang, bukan satu demi satu yang tentu saja akan melemahkan dan menggoncangkan kehebatan barisan segi delapan ini. Maka Pahat Kua Hwasyo benar-benar kacau dan merekap pun porak-poranda. Cabut senjata, lawan mematikan gerak langkah kita. Hek Tosu tertawa bergelak. Ia dan saudara-saudaranya memang telah memporak-porandakan barisan lawan. Ji Hwasyo dan adik-adiknya terdesak. Dan ketika mereka dipaksa untuk bertempur seorang lawan seorang, tak ada kesempatan untuk bersatu dalam usaha. Mengumpulkan kekuatan maka Hek Tosu terkekeh melihat Ji Hwasyo dan adik-adiknya mencabut senjata, toya-toya panjang. Haha, belum menetes darahmu, Ji Hwasyo. Belum apa-apa sudah ketakutan dan mencabut senjata. Baik, kalian cabut senjata mumpung belum roboh. Ji Hwasyo tak menggubris. Ia membentak dan marah menghantam lawannya itu tak peduli ejekan. Ia sudah didesak dan Pahat Kua Hwasyo diobrak-abrik. Dan begitu ia mencabut senjata sementara lawan bersombong mempergunakan tangan kosong, tak mau mencabut senjatanya pula maka Hek Tosu terkejut ketika tiba-tiba ayunan atau sambaran toya menghantam belakang kepalanya. Des! Lantai wangan pecah. Si Tosu yang semula bersombong dan yakin akan kemenangannya tiba-tiba dibuat terkejut ketika sambaran atau hantaman toya hampir saja mengenai kepalanya. Sedikit terlambat tentu kepalanya pecah. Dan kaget serta marah karena toya lalu menyambar-nyambar, ia dan adik-adiknya terdesak dan mengelak ke kiri kanan. Dan maka Tosu itu berseru agar semua mencabut senjata pula, apa boleh buat. Kita mainkan Hoasan Kiam Sud. Tetap pertahankan barisan Jitseng Tin. Adik-adiknya mengangguk. Mereka segera terkejut dan sama-sama kaget ketika tuju toya di tangan Pahit Kua Hwasyo itu naik turun menderu-deru. Mereka menang tapi tangan mereka terpental, Hwasyo-Hwasyo itu memang hebat tenaganya. Dan ketika adik terbungsu menjerit dihajar toya, pundaknya serasa patah. Maka aba-aba atau seruan Hek Tosu itu tepat dan cocok sekali. Serat-serat. Tujuh pedang berkilauan keluar. Tujuh sinar putih berkeredep dan itulah pedang-pedang tujuh malaikat Hoasan. Selama ini mereka belum mengeluarkan senjata karena Pahit Kua Hwasyo tadi dapat didresak. Lawan kalang kabut tapi kini mereka ganti terkejut ketika lawan-lawan mereka mencabut toya, senjata andalan murid-murid Gobi dalam menghadapi musuh berat. Dan begitu adik termuda kena serangan itu jelas mengganggu, Hek Tosu terkejut dan berseru keras. Maka Tosu itu mencabut senjata dan adik termuda yang tadi bergulingan dan melempar tubuh menjauh sudah mencabut pedangnya pula dan secepat kilat menangkis hantaman toya yang mengejarnya. Keranggak bunga api berpijar. Orang termuda dari Pahit Kua Hwasyo melotot kecewa karena serangannya tertangkis. Cepat dan tepat lawannya dari Hoasan itu mencabut pedangnya. Dan ketika apa boleh buat ia harus menghadapi lawan yang bersenjata pula, Hoasan sinjit membenta dan mainkan pedang dalam barisan jit sentin. Maka Pahit Kua Hwasyo harus gigit jari karena lagi-lagi lawan dapat bertahan. Bahkan, kini juga membalas. Haha, mana kehebatan barisan segi delapan, Jih Hwasyo. Mana keandalan Pahit Kua Hwasyo. Jih Hwasyo merah mukanya. Kalau saja di situ ada suhengnya tertua, T.W. Ah Hwasyo, tentu tak perlu ia kewalahan. Ini semua karena barisan Pahit Kua Hwasyo tak lengkap. Suhengnya tertua tak ada. Dan ketika lawan mengejek dan barisan segi delapan direndahkan, ia diam saja karena memang Jit Seng Tin dapat menandingi. Akhirnya Hwasyo ini menggeram karena untuk kedua kalinya lagi Pahit Kua Tin dipecah belah. Pedang di tangan Tosu-Tosu itu dapat bergerak silih berganti dan Toya di tangan adik-adiknya bertemu tangkisan pedang yang hebat. Dia sendiri yang berhadapan langsung dengan Hek Tosu juga akhirnya mengakui bahwa orang pertama dari Hoasan Sinjit ini menjadi berlipat ganda lihainya setelah mencabut pedang. Senjata di tangan mampu mementalkan Toya dan itu membuatnya tergetar, Hwasyo ini pucat. Dan ketika adik-adiknya yang lain juga tak mampu menghalau pedang dan justru pedang yang menghalau Toya mereka maka Hwasyo ini menggigit bibir dan di sana Kiam Ting Sianjin tampak berseri-seri. Bagus, hajar mereka, Hoasan Sinjit. Robohkan Pahit Kua Tin dan perlihatkan kepada Goni bahwa di atas langit masih ada langit. Tutup mulutmu Sam Hwasyo, orang ketiga dari Pahit Kua Hwasyo membentak marah. Kami hanya bertujuh, Kiam Ting Sianjin, dan bukan berdelapan. Kalau Suheng kami tertua ada di sini tentu Jitseng Tin dapat dirobohkan. Apalagi di sini masih ada Bengkong Suheng yang tentu akan menghancurkan kesombongan kalian. Haha, tak perlu marah, Bengkong Hwasyo berseru tertawa. Jitseng Tin memang hebat, Sute. Tapi meskipun Suheng kalian tak ada di sini aku dapat mencari penggantinya dan Toyaku ini dapat bekerja sama. Semua terkejut. Bengkong Hwasyo yang tetap duduk dan tinggal di kursi singgah sananya tiba. Tiba melempar sebuah Toya. Toya itu melayang dan berputaran seperti kena angin beliung, tegak dan tahu-tahu menyambar Jitseng Tin. Dan ketika orang ke-enam berteriak karena Toya itu mengebuk pantatnya, liai sekali maka cepat dan bergantian Toya itu melayang dan menyambar Hektosu dan saudara-saudaranya. Buk-buk-buk. Semua terkejut dan berteriak keras. Jih Hwasyo yang terbelalak dan tak mengerti maksud Suhengnya tiba-tiba menjadi kagum dan gembira karena Toya itu menyambar dan melayang-layang bagai bernyawa. Semua orang terkejut tapi Hektosu dan adik-adiknya tentu saja menjadi yang paling terkejut. Mereka itu yang mendapat serangan dan satu demi satu kena gebuk pantatnya, kurang ajar. Dan ketika Tosu itu berteriak dan melempar, tubuh bergulingan, Toya kurang ajar itu bergerak naik turun maka tujuh Tosu Hoasan tahu-tahu berkawak-kawak. Kurang ajar, keparat. Jahanam. Bengkong Hwasyo tergelak-gelak. Ia telah mendemonstrasikan kepandainya dan Toya di tangannya tiba-tiba dapat menjadi benda hidup, ini luar biasa. Dan ketika Hoasan Sinji tersentak dan jatuh bangun, pedang dipakai menangkis namun secara lihai dan luar biasa Toya itu menyelinap dan mengebuk mereka. Maka Hektosu dan adik-adiknya pucat seolah menghadapi ilmu siluman. Iblis. Ini bukan ilmu Gobi. Ini ilmu siluman. Haha Bengkong Hwasyo tertawa berderai-derai. Jangan mencari-cari kalau kalah, Hektosu Jin. Kalian menyerah dan ngatakan takluk saja. Kami tak akan menyerah. Kami masih mempunyai ilmu lain yang akan menghadapi ilmu siluman dan Hektosu yang berteriak dan melengking tinggi, bergulingan dan meloncat bangun dengan pedang gemetar sudah berseru kepada adik-adiknya untuk mempergunakan Jou Seng Hui Teng. Ilmu terbang di atas rumput itu adalah andalan mereka kalau mendemonstrasikan Gingkang. Toya yang bagaikan hidup dan mengejar-gejar mereka itu sungguh luar biasa cepat dan hebatnya. Hampir tak ada kesempatan mengelak karena pantat ataupun tak mereka selalu tergebuk, kurang ajar. Dan ketika Hektosu melengking dan Jou Seng Hui Teng serentak dilakukan, tujuh tosu itu bergan dengan tangan dan pedang menyatu. Dalam tujuh sudut maka Toya terpental dan patah menjadi dua berbenturan dengan tujuh senjata di tangan tujuh tosu itu. Kerang. Bengkong Hwasyo tertegun. Wakil dirinya, Toya itu, runtuh dan menggeletak di lantai. Patah menjadi tujuh potong tapi Jou Hwasyo dan adik-adiknya mendapat kesempatan dengan kejadian tadi. Mereka itu mampu memperbaiki diri setelah Jit Seng Tin dikacau Toya, maju dan menyerang dan Hektosu mengeluh karena sekarang tujuh orang lawannya menindih dan menekan. Dia dan saudara-saudaranya sedang kebingungan oleh sambaran Toya hidup tadi, Toya yang bagaikan bernyawa tapi kini sudah terpotong menggeletak di lantai. Dan karena gengguan Toya itu amat membingungkannya dan mengacau setiap di antara mereka, dia dan saudara-saudaranya gugup maka balasan. Atau gebukan Toya dari tujuh Hwasyo Gobi tak dapat dihindarkan lagi. Berturut-turut tosu ini dan keenam saudaranya roboh terpelanting, masing-masing mengeluh dan mencelat pedangnya. Dan ketika tujuh tosu itu roboh terduduk dan masing-masing bermuka pucat, menggigil, maka Jihwasyo menghentikan gerakan Toyanya dan hampir bersamaan tujuh Hwasyo itu menyimpan senjata. Cukup, lawan kita sudah kalah. Murid-murid Gobi bersorak. Mereka itu tadi tegang memandang pertempuran karena jelas Jihwasyo dan barisan pat kuatinnya kacau balau. Tujuh tosu Hwasyo dengan jit sentinya itu sungguh luar biasa. Tapi begitu ketua maju menolong dan Toya Bengkong Hwasyo mengacau barisan tujuh bintang, Hek tosu dan saudara-saudaranya dibuat kaget dan sibuk maka berturut-turut mendaratlah. Gebukan-gebukan Toya di punggung tosu-tosu Hwasyo itu. Jihwasyo dan saudara-saudaranya bukanlah orang-orang kejam, tidak seperti Bengkong Hwasyo misalnya. Maka begitu lawan terduduk dan pedang pun terlepas dari tangan, kekalahan sesungguhnya adalah karena campur tangan suheng mereka maka Jihwasyo tak mau menurunkan tangan kejam dan tujuh tosu itu terbelalak memandang Bengkong Hwasyo yang duduk dengan gagah dan pungahnya di atas kursi singgah sana. Haha, bagaimana sekarang? Apakah kalian masih ingin berhadapan dengan aku? Tujuh tosu itu pucat. Kalau mereka mau tahu diri maka jalan satu-satunya hanyalah menyerah. Mereka sudah kalah dan Gowdy memang hebat. Tapi karena kekalahan itu sungguh membuat penasaran karena bagaimana sebatang Toya tiba-tiba bisa bergerak dan hidup sendiri, menyerang mereka maka Hektosu berteriak, Parau, Bengkong Hwasyo, kau tidak mempergunakan ilmu silat. Kau mempergunakan ilmu siluman. Hektometer, Pin Cheng tak mau bicara ini. Katakan saja apakah kalian mau menyerah atau tidak? Aku penasaran. Pinto tidak dikalahkan secara jantan. Mau mu Bengkong Hwasyo tiba-tiba membesi, matanya mencorong bagai naga yang siap melahap mangsa. Apakah kau tak puas dan ingin berhadapan secara langsung dengan Pin Cheng, Tosubau? Apakah kau ingin mendapat pelajaran lebih berat lagi? Pinto tak dapat menerima kekalahan ini. Pinto dan saudara-saudara bukan dikalahkan Pat Kua Hwasyo. Tapi mereka adik-adikku. Gowdy telah mengalahkan Hoasan. Pinto tetap penasaran, Bengkong Hwasyo. Pinto masih ingin melanjutkan pertandingan. Kalau kau ikut campur membantu adik-adikmu maka lebih baik kau maju sendiri dan tidak usah keroyokan. Curang. Baik, kalau begitu aku akan maju. Kau dan saudara-saudaramu boleh mengeroyok Pin Cheng. Tapi awas, tangan Pin Cheng lebih berat daripada adik-adik Pin Cheng tadi. Kau mau turun sendiri? Benar, tapi aku tetap di sini. Kalau kalian dapat menggeser Pin Cheng dan meloncat dari kursi ini biarlah Pin Cheng dianggap kalah. Semua gempar. Bengkong Hwasyo, yang tertawa dan menggoyang ujung lengan bajunya tampak bicara begitu sombong dan penuh percaya diri. Dia, yang tetap duduk di kursi, minta dikalahkan tanpa berpindah dari duduknya. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan itu melotot dan gusar, mereka sungguh dipandang rendah maka Jihwasyo dan saudara-saudaranya sebaliknya tenang-tenang saja. Mereka ini tahu kelihayan suheng mereka dan tentu saja tidak heran. Kepandaian suheng mereka itu memang luar biasa. Sekarang suheng mereka ini setingkat dengan mendiang suhu mereka, jadi pantas mewakili gobi dan boleh saja bicara begitu besar. Minta direbohkan sementara dia hanya duduk di kursi saja. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan tentu saja tersinggung dan marah, mereka itu benar-benar tertampar maka Hek Tosu meloncat dan menyambar kembali pedangnya. Sute, Bengkong Hwasyo sendiri yang minta seperti itu. Mari kita hadapi dia dan bunuh kesombongannya. Enam Tosu yang lain menyambar pedang. Mereka benar-benar marah tapi juga penasaran tapi kagum kepada Hwasyo tinggi besar ini. Siapapun tahu bahwa Bengkong Hwasyo adalah murid Jileng Hwasyo, sute dari mendiang Lengkong Hwasyo yang katanya tewas di tangan Cho Aung. Dan karena mereka telah melihat kelihayaan Hwasyo ini dengan Toya terbangnya, yang hidup dan menyambar-nyambar tadi maka enam Tosu dari Hoasan bergerak dan sudah memegang pedang masing-masing. Ji Hwasyo tidak merampas senjata mereka karena Hwasyo itu pun mundur bersama ke enam saudaranya yang lain. Hwasyo Hwasyo yang lain juga ingin menonton. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan sudah bergerak dan mengepung kursi ketua, Bengkong tergelak-gelak tapi tidak beranjak dari tempatnya maka Hwasyo itu berseru. Sinjit, tujuh malaikat, kalian boleh lakukan apa saja terhadap Pincheng. Pincheng tidak akan bersenjata. Kalau kalian dapat mengalahkan aku dan syukur memenggal kepalaku, seperti yang kalian lakukan di luar maka aku kalah dan kalian boleh lakukan apa saja terhadap Gobi. Hek Tosu dan adik-adiknya menggigil. Mereka dibuat gemetaran dan marah serta heran sekali oleh keberanian atau kejumawaan Hwasyo ini. Menurut tingkat, Hwasyo itu seharusnya di bawah mereka, karena mereka adalah adik-adik seperguruan ketua Hoasan dan Hwasyo ini murid ketua Gobi. Jadi, Bengkong seolah murid keponakan, mereka paman-paman gurunya. Namun karena peristiwa-peristiwa di Gobi telah mereka dengar dan cerita atau kisah tentang adanya Butek Chin Keng membuat mereka berdebar, Jangan-jangan semua kepandayan Hwasyo itu dikarenakan kitab mahasakti itu maka mereka tertegun tapi juga marah mendengar tantangan ini. Murid Jileng itu terlampau jumawa. Kalau tidak melihat kesaktiannya mempermainkan toyah hidup tadi tentu mereka melambrak dan mungkin maju satu demi satu saja, tidak semua. Tapi karena kepandayan Hwasyo itu telah dirasakan dan mereka tahu betul betapa hebatnya Hwasyo ini, meskipun belum merasakan secara langsung maka Hektosum mendelik dan melompat maju dengan pedang menggigil. Bengkong Hwasyo, kau sombong. Tapi mungkin kesombonganmu ada benarnya. Baiklah, kalau kami tak dapat merobohkanmu. Yang tetap duduk di kursi maka nama Hoasan Sinjit barangkali sebaiknya dihapus. Haha, tak perlu sekeras itu. Kalau kalian tak dapat mengalahkan aku maka sudah selayaknya kalau kalian bertujuh mengikuti Pinceng, Hektotiang, tunduk dan menjadi pembantu Pinceng. Bagaimana? Tak perlu besar mulut. Kau sudah menyuruh dan lihat pedang dan Hektosu yang tak kuat dan tak mampu bersabar lagi, membentak dan mengajak saudara-saudaranya maju tiba-tiba sudah menusuk dan pedang yang bergerak dengan amat cepat menikam dada Bengkong Hwasyo diramalkan pasti tak meleset. Dan saat itu dari kiri dan kanan juga menyambar bayangan-bayangan dari enam Tosu yang lain. Haha, ini bagus. Pinceng jadi bergairah Bengkong Hwasyo melakukan sesuatu yang mengejutkan, menjejakan kaki dan tahu-tahu tubuh berikut kursinya mencelat naik. Dan ketika tujuh pedang menusuk angin, otomatis gagal maka Hwasyo itu melayang turun lagi dan secepat kilat kakinya bergerak dari atas menendang dagu tujuh orang lawannya itu. Des-des-des. Balasan ini tak diduga. Hektosu dan enam saudaranya yang menjerit dan tentu saja terlempar seketika berteriak karena gerakan atau balasan Bengkong Hwasyo itu tak diduga. Mereka tadi menusuk tapi lawan tahu-tahu lenyap, entah kemana. Dan ketika bayangan Hwasyo itu muncul kembali dan kiranya mumbul ke atas, bersama kursinya maka ujung kaki tahu-tahu mencuat dan tujuh malaikat Hoasan itu terjengkang. Haha, sudah kubilang agar berhati-hati Bengkong Hwasyo berseru, tawanya berderai. Kalian kurang waspada, Hektosu. Dan gerakan pedang kalian juga terlalu lamban. Hektosu bergulingan melompat bangun. Mukanya merah padam karena segerakan ini saja ia dan saudara-saudaranya dibuat keok. Memalukan. Tapi karena kejadian itu barangkali memang kesalahan mereka, pedang kurang cepat bergerak dan mereka ragu-ragu menyerang lawan yang masih duduk di kursinya, rasanya tak enak. Maka Tosu ini sudah membentak dan maju menerjang lagi. Ia menjadi marah dan tak ragu-ragu lagi menusukan pedangnya. Gerakan ujung pedang yang bergetar tujuh kali menunjukkan betapa marahnya Tosu ini apalagi ia memang termasuk Tosu yang paling berangasan dibanding saudara-saudaranya. Maka begitu ia menusuk dan membentak, pedang berkeredat menyambar tujuh titik jalan darah maka Bengkong Hwasio diserang kalap namun dengan tenang dan ganda tertawa Hwasio itu menggerakkan kakinya seperti tadi. Ia menjejak dan kursi pun mencelat ke atas. Dan begitu pedang lewat di bawah kakinya dan ujung kaki kembali menendang dagu, hek Tosu kali ini waspada maka Tosu itu membabat dan kaki Hwasio itu disap punya geram. Plak! Tosu ini terpelanting. Ujung kaki yang dibabat pedangnya malah seperti besi dihajar garpu, berdenting tapi ujung celana Bengkong mengenai wajahnya. Dan ketika Tosu itu berteriak dan untuk kedua kalinya ia terguling-guling, Bengkong tertawa-tawa menghadapi saudara-saudaranya yang lain maka berturut-turut dan cepat sekali Hwasio itu juga. Melakukan hal yang sama dan tubuhnya mencelat-celat bersama kursinya, mental-mental seperti bola. Haha, mari Tosu-tosu bau. Pijeng akan memberi pelajaran kepada kalian. Pek Tosu dan saudara-saudaranya terkejut. Mereka itu kehilangan lawan karena dengan amat cepat dan luar biasanya Bengkong Hwasio sudah memindah-mindahkan tubuhnya dari satu tempat ke tempat lain. Hwasio itu sama sekali tak memindah-mindahkan tubuhnya dari atas kursi. Ia tetap duduk dan lengket di situ. Tapi karena ia menjejak-jejakan kakinya dan kursi itu ikut terbawa-bawa, Hwasio ini harus mengelak dari hujan serangan atau tusukan pedang. Maka lawan maupun kawan terkagum-kagum karena dengan cepat dan tepat Hwasio itu selalu lolos dari hujan serangan gencar. Akibatnya lawan menjadi marah dan Pek Tosu maupun saudara-saudaranya meningkatkan serangan. Mereka membentak tapi tiba-tiba Hwasio itu sudah berkelebatan mendahului mereka. Dan ketika mereka terkejut karena bayangan putih tau-tau menyambar maka hadiah ujung sepatu kembali mencium muka. Des-des-des. Enam Tosu itu jumpalitan dan mengeluh. Mereka ditendang dan tentu saja terlempar, tidak luka parah tapi dagu yang dibuat mendongak menimbulkan rasa sakit yang hebat, bukan di tubuh melainkan di hati. Dan ketika mereka melompat bangun lagi dan berteriak marah, maju dan membentuk barisan jik-sengtin maka Bengkong Hwasio sudah diketpung tapi ajaib dan lincah sekali Hwasio itu mumbul-mumbul seperti bola, tepat di atas kepala mereka. Haha, kurang cepat, Hoasan Sinjit. Kurang cepat. Pek Tosu dan saudara-saudaranya merah padam. Mereka itu sudah bergerak secepat-cepatnya tapi Hwasio itu berkata masih kurang cepat juga. Dan ketika tendangan demi tendangan mengenai mereka, dagu dan wajah serta kepala dibuat bulan-bulanan maka Hek Tosu berteriak agar mereka mainkan jit sengkiam, pedang tujuh bintang. Kita bergan dengan tangan. Mainkan jit sengkiam dan jauh senghuiteng. Enam saudaranya mengangguk. Mereka tiba-tiba berseru keras dan masing-masing yang tadi menyerang sendiri-sendiri mendadak bergan dengan tangan. Pedang juga menyatu ke depan dan sekonyong-konyong terlihat kilatan panjang. Tujuh pedang menyatu bagai. Matahari dan tau-tau menghantam Bengkong Hwasio dari tujuh penjuru. Bengkong tertegur dan rupanya belum melihat ini, karena tadi tujuh tosu itu tak mengeluarkan ilmu ini. Dan ketika ia terbelalak tapi tujuh pedang sudah mengurungnya dari atas bawah, kiri dan kanan tentu saja juga dijaga rapat. Maka Bengkong Hwasio tak dapat keluar lagi dan tujuh tusukan maut menyambar tubuhnya. Awas! Jih Hwasio sampai tak tahan dan berseru keras. Suhengnya itu harus menerima tujuh tusukan maut dan jalan keluar tak ada. Murid-murid Gobi sendiri sampai pucat dan berteriak di tempat. Tujuh malaikat Hoasan itu sedang marah dan serangan mereka tentu bukan main hebatnya. Ketua mereka itu bisa terancam, salah-salah, bisa kehilangan nyawa. Tapi ketika Bengkong Hwasio tertawa bergelak. Dan ini mengherankan maka tiba-tiba Hwasio itu memutar kursinya dan dengan cepat bagai baling-baling ia menangkis tujuh serangan maut itu dengan lengan kursinya, yang dibungkus jubah. Plak-plak-plak. Bukan hanya anak-anak murid Gobi saja yang heran. Hek Tosu, yang paling kuat dan marah menusukan pedang sudah mengerahkan semua tenaganya untuk membacok putus ingin memenggal kepala atau bagian tubuh Hwasio itu dengan pedangnya. Ia sudah terlalu gemas, terlalu benci. Tapi ketika pedang bertemu lengan kursi dan terpental keras, patah, maka Tosu ini terpelanting dan enam dari Hoasan Sinjit juga menjerit dan berteriak karena pedang mereka patah-patah. Haha, kurang pelajaran, kurang lihai Bengkong Hwasio terbahak-bahak. Maju dan coba lagi kalahkan Pin Cheng, Hoasan Sinjit. Coba keluarkan jurus lain yang lebih ampuh. Jit Sengkia masih terlalu rendah. Hek Tosu merah pada meloncat bangun. Ia dan enam saudaranya pucat dan merah berganti-ganti oleh hal yang hebat ini. Bayangkan, musuh masih tetap di kursinya tapi mereka tak dapat mengalahkan juga, padahal tinggal menusuk dan membacok. Tapi karena maklum bahwa lawan benar-benar lihai, Hwasio tinggi besar itu memiliki kesaktian seperti manusia Dewa Maka Tosu itu dan enam saudaranya melompat bangun, masih penasaran. Pinto dan saudara-saudara masih dapat bergerak. Pinto belum roboh. Haha, masih kurang puas? Boleh, maju dan lihat kepandayan Pin Cheng, Hek Tosu. Dan boleh pinjam pedang dari sini kalau ingin maju lagi Bengkong Hwasio merauk tujuh pedang di dinding, melemparkannya kepada Hek Tosu dan tujuh dari Hoasan Sinjit itu juga mendapat bagian. Bagai ilmu sihir saja tahu-tahu Hwasio itu telah memberikan tujuh pedang kepada tujuh lawannya, padahal tubuh tidak terangkat atau lepas dari kursi. Dan ketika tujuh pedang juga melayang dan ditangkap tujuh Tosu Hoasan ini, terjengkang dan kaget berteriak keras maka Hek Tosu dan adik-adiknya pucat melompat bangun, kaki menggigil. Pedang yang mereka terima beratnya menindih kepala seolah seberat gunung. Sian Chai, Sinkang yang luar biasa Kiam Ting, yang berdiri dan semenjak tadi menonton tiba. Tiba berseru tak tahan. Ia kagum dan terkejut melihat lontaran pedang itu, yang diterima tapi membuat teman-temannya terjengkang. Dan karena itu menunjukkan betapa hebat tenaga sakti Hwasio ini, sampai Hek Tosu dan saudara-saudaranya tak kuat maka Tosu ini pucat dan tak terasa ia pun menjadi gentar bengkong Hwasio seperti iblis. Haha, kau bengkong Hwasio memandang, teringat Tosu ini. Maju sekalian dan bantu teman-temanmu, Kiam Ting Sian Jin. Lihat kepandayan Pin Cheng dan berapa jurus kalian roboh. Tosu itu pucat. Ia ditantang dan kini sekarang diminta maju. Ia gemetar dan marah namun juga malu. Tidak maju berarti pengecut. Maka membentak dan apa boleh buat mencabut pedangnya, bergerak dan melompat ke depan ia pun berkata. Bengkong, kau jumawa dan tidak kepalang sombongnya. Heran Pin Cheng bagaimana yang terhormat Jileng Losuhu bisa mendapatkan murid seperti dirimu. Haha, tak usah menyebut-nyebut orang lain. Pin Cheng di sini mewakili Godi, Kiam Ting Sian Jin, dan Pin Cheng adalah ketua. Maju dan tak perlu banyak cincong kalau ingin coba-coba. Kau menantang, Plinto tentu saja akan maju. Ya ya, tapi pedangmu cekalera terat. Jangan menggigil. Kiam Ting Sian Jin merah mukanya. Ia mendengar tawa anak-anak murid Godi karena memang ia menggigil memegang pedangnya itu. Ia jerih dan gentar setelah mengetahui kelihayan Bengkong Hwesyo ini. Murid Jileng itu luar biasa sekali. Tapi karena malu dan terhina membuat rasa marahnya terbakar, Ia pun bergolak maka Tosu itu membentak dan langsung bersiap di samping tujuh Tosu Hoa San, pedang menuding ke atas dengan siku miring ke kanan. Bengkong Hwesyo, tak perlu sombong atau merendahkan. Pinto siap mati atau menjaga nama di sini. Haha, majulah. Kalian berdelapan boleh kalahkan Pin Cheng. Tosu itu tak kuat. Hoa San Sinjit sendiri tak mampu menahan perasaan setelah murid-murid Godi bersorak. Tadi, para Hwesyo muda terkesiap dan khawatir akan nasib pimpinannya itu ketika Bengkong menerima tujuh tusukan maut. Tapi ketika dengan begitu gampang semua serangan-serangan itu dihancurkan, pedang ditangkis dan patah-patah Maka semua murid Godi percaya dan kagum akan kelihayan pimpinan mereka ini, dapat menerima sepak terjang Hwesyo itu dan melupakan kekejaman-kekejamannya ketika dulu menghajar bahkan memotong telinga TWA Hwesyo, orang tertua dari Pat Kwa Hwesyo. Dan ketika Jihwesyo sendiri dapat menerima itu dan bangga akan suhengnya dari murid supek karena Jileng Hwesyo adalah suheng dari mendiang guru mereka maka perbuatan atau kejumawaan Bengkong Hwesyo itu dapat diterima. Toh semuanya itu demi menjaga nama baik Gobi. Kita maju berbareng, Hek Tosu tak sungkan-sungkan lagi. Kau di samping kiri kami Kiam Ting Toheng. Dan biarkan kami dengan barisan jit-sengtin kami. Baik, Kiam Ting pun mengangguk. Pinto akan membantu sebisanya, Hek Toheng. Tapi maaf kalau kepandaian Pinto masih terlalu rendah. Ah, kepandaianmu tidak selisih jauh dengan kami. Secara orang per orang kita hampir setingkat. Kalau kita kalah maka Hwesyo itulah yang terlalu hebat. Kiam Ting Sian Jan mengangguk. Ia juga menyadari dan lega akan kata-kata Hek Tosu ini. Kalau nanti mereka kalah, padahal sudah dibantu, maka janganlah sampai kekalahan itu ditimpakan kepadanya. Lawan memang terlalu tangguh dan agaknya hanya orang-orang di atas mereka saja yang dapat menghadapi Beng Kong Hwesyo. Misalnya Siang Kek Chin Jin atau Siang Lem Chin Jin. Dan teringat dua kakek itu dan heran di mana tokoh-tokoh hengsan itu berada, sejak tadi tak menampakkan batang hidungnya maka dianggiam Kiam Ting Sian Jin. Ini berharap mudah-mudahan dua sesepuh itu muncul. Hayo Beng Kong Hwesyo menantang. Maju dan tunggu apa lagi, Kiam Ting Sian Jin. Pincheng akan tetap di kursi ini dan kalau pindah biarlah dianggap kalah. Kiam Ting Sian Jin melotot. Diejek dan direndahkan seperti itu tentu saja dia naik darah. Murid-murid tertawa dan Tosu itu merasa sakit. Ia seolah barang mainan. Dan ketika ia membentak dan Hoa San Sin Jin juga mulai bergerak menyerang, mereka juga marah mendengar tawa anak-anak murid Gobi itu maka tujuh pedang berkeredep dan pedang di tangan Kiam Ting pun menusuk dengan cepat. Sing Sing Sing. Beng Kong Hwesyo tertawa bergelak. Setelah ia menantang dan menyuruh semua lawan-lawannya maju maka tampak betapa delapan orang itu beringas menyerang. Muka mereka gelap kehitaman dan itu dapat dimengerti. Bayangkan, mereka mau membalas dendam tapi di situ malah dipermainkan. Kiam Ting jadi teringat bahwa omongan Tsu Hak Chin Jin ada benarnya. Mereka harus berhati-hati kalau di Gobi. Apalagi kalau Jileng Hwesyo sendiri keluar. Tapi ketika Jileng tak keluar dan yang mereka hadapi justru Beng Kong Hwesyo, muridnya maka di atas kertas seharusnya mereka tak perlu takut tapi kenyataannya Hoa San Sin Jin sudah dibuat jatuh bangun. Dan kini ia pun disuruh mengeroyok. Kiam Ting gemas dan ia ingin mengamuk sehabis-habisnya. Su Hengnya Kiam Leng Sian Jin telah dibunuh dan ia ingin menuntut balas. Tapi bagaimana menuntut balas kalau musuh demikian tinggi? Ilmunya, ia gelisah dan kecil hati maka Tsu itu menyerang dan langsung menusuk dengan jurus biang lala menikam langit. Ilmu pedangnya Kun Lun Kiam Sud sudah dikeluarkan dan dari tujuh penjuru Hoa San Sin Jin juga menggerakkan pedang masing-masing. Pedang itu pedang pinjaman tapi cukup baik, terbuat dari baja pilihan dan di tangan orang-orang seperti tujuh malaikat Hoa San ini maka pedang itu berubah menjadi senjata-senjata maut yang berbahaya. Tapi ketika dengan tenangnya Beng Kong Hwesyo menggerakkan ujung jubahnya dan tanpa menyingkir ia menyapu semua serangan itu, hebat dan meyakinkan maka delapan pedang terpental dan pemiliknya terpelanting. Haha, perkenalan pertama, Kiam Ting Sian Jin. Aku tak akan terlalu keras agar pedang kalian tidak patah-patah. Itu milik Gobi. Delapan Tsu ini berteriak. Mereka ditangkis dan lengam pun tiba-tiba serasa patah. Ujung kebutan lengan baju itu serasa lempengan baja dan mereka menjerit. Dan ketika delapan orang itu berteriak dan mereka bergulingan meloncat bangun, pucat dan gemetar menjadi satu maka Beng Kong melamaikan tangannya dan menyuruh orang-orang itu maju lagi. Hebat! Ayo, jangan terlalu lama. Pinceng masih di sini dan akan tetap di kursi ini. Kiam Ting Sian Jin pucat. Setelah gebrakan pertama dirasakan sendiri dan ia merasa langsung tangkisan Hoesyo itu, kuat menggetarkan maka Tsu ini terkejut dan berubah mukanya. Sekarang ia tahu kenapa Hoasan Sin Jin begitu mudah dibuat terpelanting. Kiranya tenaga Hoesyo ini memang hebat, Sinkangnya luar biasa. Tapi, karena ia belum kalah dan gebrakan pertama itu harus diikuti gebrakan-gebrakan berikut, ia tak boleh menyerah begitu saja maka Tsu ini membentak dan maju lagi. Hek Tsu dan enam saudaranya juga membentak dan menerjang marah. Tiga kali mereka dibuat malu. Maka melengking dan berseru keras tujuh malaikat Hoasan itu menyerang lagi, melotot dan hampir keluar dari tempatnya karena mereka mendengar tepuk kriuh dan sorak murid-murid Gobi. Ini keterlaluan. Tapi ketika Beng Kong Hoesyo kembali mengebutkan lengan bajunya dan delapan pedang terpental, masing-masing mengeluh dan mendesis kesakitan maka Hoasan Sin Jin maupun Kiam Ting Sian Jin tak mampu memisahkan Beng Kong Hoesyo dari kursinya. Plak-plak-plak. Delapan orang itu terhuyung dan jatuh bangun. Mereka dipaksa bertahan keras agar pedang di tangan tidak sampai terlepas. Tangkisan atau kebutan lengan baju terasa makin hebat saja, setiap menangkis tentu bertambah tenaganya. Dan ketika Hek Tosu berseru agar adik-adiknya tidak beradu tenaga, sebisa mungkin menghindarkan adu singkang maka tujuh malaikat Hoasan itu berkelebatan dan menusuk atau membabat dari belakang dan kiri kanan, tidak berdepan lagi. Ha-ha Beng Kong Hoesyo tertawa bergelak. Kalian cerdik, Hek Tosu, tapi tak apa menyerang dari belakang dan kiri kanan. Pin Cheng tak takut. Tosu itu merah mukanya. Secara tidak langsung ia telah dikata curang, karena ia tak mau menyerang dari depan. Tapi karena ia tak usah peduli dan ejekan atau sorak murid. Murid Gobi juga tak perlu dihiraukan maka Tosu ini menerjang kembali dan enam saudaranya juga bergerak sambil menutup telinga. Mereka telah berada di sarang macan, biarlah mampus kalau mau mampus. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan itu menerjang dan tak peduli kanan-kiri, Kiam Ting Sian Jin juga memekik dan menggerakkan pedangnya. Maka sama seperti tujuh malaikat Hoasan itu Tosu dari Kun Lun ini juga tak mau beradu dari depan dan menyerang dari kiri kanan atau belakang. Ha-ha, hebat sekali. Tokoh-tokoh Hoasan dan Kun Lun suka menyerang dari belakang bengkong, yang tidak takut dan tertawa bergelak justru mengejek habis-habisan. Ia memutar kursinya dan begitu bergerak ia pun menghadapi lawan-lawannya lagi. Mau tidak mau siapapun harus berdepan dengannya. Dan, ketika kebutan kembali menyambar dan Tosu-Tosu itu menjerit maka Kiam Ting terpelanting sementara orang termuda dari tujuh malaikat menggelepar. Des-des, bengkong Hoa Sio mulai memberi pelajaran. Ia terbahak menangkis delapan serangan dan lawan-lawan pun dibuat menjerit oleh tangkisannya. Orang termuda tak tahan dan langsung terbanting. Dan ketika Hoa San Sinjit terkejut karena adik mereka termuda itu tak bangun kembali, entah pingsan atau mati maka mereka terkejut dan berteriak nyaring. Bengkong, kau boleh bunuh kami semua. Benar, Kiam Ting juga marah. Pintu pun siap mampus, Bengkong Hoa Sio. Lebih baik mati daripada dihina. Haha, aku tak akan membunuh, Bengkong Hoa Sio tertawa berderai. Watak walas asihku sedang timbul, Kiam Ting Sianjin. Buddha tak akan mengampuni aku kalau gampang membunuh orang. Pin Cheng hanya akan merobohkan, dan setelah itu kalian tunduk, plak-plak-plak dan Bengkong Hoa Sio yang melakukan tujuh tangkisan cepat, memutar kursinya hingga lawan tak dapat membokong akhirnya membuat tujuh malaikat dan Kiam Ting Sianjin terbanting. Mereka tadi menyerang lagi tapi Hoa Sio tinggi besar ini benar-benar luar biasa, diserang dari manapun ia tetap dapat menangkis. Dan ketika satu per satu roboh menerima tamparannya, Sinkang atau tenaga sakti Hoa Sio itu memang luar biasa maka semua pedang menjelat dan masing-masing merintih memegangi tangan mereka. Bengkong sudah menyelesaikan pekerjaannya. Haha, cukup. Pin Cheng sudah membuktikan kelihayan Pin Cheng. Tujuh orang itu merintih. Kiam Ting pucat mukanya karena pergelangannya terkilir. Ang Tosu dan Pek Tosu juga mengalami hal yang sama. Dan ketika Hek Tosu juga mengerang karena siku kanannya meleset, keluar dari persendiannya maka Bengkong bangkit dan tampaklah betapa gagah dan tinggi besarnya Hoa Sio ini. Nah, Hoa Sio itu tertawa. Kalian dari Kunlun dan Hoa San telah roboh di tangan Pin Cheng, Kiam Ting Sianjin. Kalau kalian mau menyerah baik-baik tentu Pin Cheng mengampuni. Nah, bagaimana? Apa maksudmu Hek Tosu membentak? Kami sudah kalah dan boleh bunuh kalau mau bunuh, Bengkong Hoa Sio. Tapi seluruh murid, Hoa San akan meluruk ke sini dan sahabat-sahabat kami tentu juga akan membalas dendam. Hektometer, Pin Cheng tak bermaksud membunuh, kalau kalian tak membuat marah Pin Cheng. Pin Cheng hanya ingin kalian tunduk dan berada di bawah bendera Gobi. Bagaimana? Tujuh orang itu terkejut. Di bawah Gobi. Di bawah benderanya. Dan ketika mereka berdesir karena tiba-tiba mereka menangkap sesuatu di balik omongan ini, sebuah ambisi yang agaknya siap meletup maka Hek Tosu tertegun tapi tiba-tiba dia menggeleng. Bengkong, tak mungkin. Kami masing-masing partai memiliki daulat sendiri-sendiri. Kau terlalu mengimpi kalau ingin Hoa San dan Kun Lun bernaung di bawah bendera Gobi. Kau gila. Benar, Kiam Ting juga berseru. Di pihak kami ada arwah-arwah leluhur, Bengkong Hawa Siok, sama seperti di pihak Gobi yang juga mempunyai cikal bakal dan sesepuh. Masing-masing tak mungkin mau tunduk di bawah bendera yang lain. Hektometer, tapi kalian telah roboh di tangan Pin Cheng. Pin Cheng telah mengalahkan kalian. Kami memang kalah, dan kami pasti menyerah. Tapi jangan bawa-bawa nama partai karena kekalahan kami sebagai pribadi. Hektometer, kalau begitu kalian menolak? Kami telah kalah, dan kami menerima kekalahan kami dengan jantan. Mau bunuh silahkan bunuh, tak usah banyak cakap Hek Tosu yang berangasan dan naik darah oleh sikunya yang meleset membentak dan memaki-maki Hawa Siok itu. Seketika dia tahu bahwa Bengkong Hawa Siok hendak merajai dunia. Kiranya Gobi akan dibawa untuk menundukkan atau menghancurkan partai-partai lain. Hek Tosu gusar. Tapi ketika Bengkong mengerutkan kening dan sinar matah, tajam berkilat dari pandangannya, nafsu membunuh muncul mendadak satu dari part kuah wasyo berseru. Tuhak cinjin hilang. Bengkong terkejut. Perhatian dan matanya yang tadi menyambar Hek Tosu sekonyong-konyong beralih dan menyambar ke kiri. Tadi ketua Heng San Pai itu menggeletak di situ dan kini tiba-tiba lenyap, tentu saja ia terkejut dan anak-anak murid Gobi pun berseru keheranan karena tak ada orang lain masuk ke situ. Tubuh ketua Heng San itu pingsan di tengah-tengah ruangan dan siapapun tentu melihat. Kalau ada seseorang mengambil. Tapi begitu Seng Tosu tak ada dan mereka menjadi keheranan, bagaimana Tosu itu bisa lenyap di depan matu demikian banyak orang tiba-tiba Bengkong wasyo mendengak dan berseru, matanya menyambar bagai elang. Seng Kek cinjin, Seng Lem cinjin, harap turun dan tak usah menakut-nakuti murid-murid Gobi. Kalian ada di atas dan silahkan turun. Pincheng sudah tahu. H-M-M-M sebuah suara panjang terdengar bergema, hebat menggetarkan. Kau hebat, Bengkong wasyo, tapi kau tetap anak kecil bagi kami, selap dan dua kakek muka putih dan merah yang tiba-tiba muncul di situ bagaikan iblis sekonyong-konyong membuat anak murid Gobi Pai berseru tertahan. Mereka tahu-tahu melihat dua kakek rentah berdiri di situ, matanya meramelek tapi seorang di. Antaranya memondong Heng San Pai Chu, ketua, Heng San. Itulah Tsu Hak cinjin yang hilang. Dan ketika mereka terkejut tapi Hak Tsu dan kawan-kawannya justeru girang luar biasa, inilah kakek yang ditunggu-tunggu. Maka kakek muka putih tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya dan Jit Tsu atau rang termuda dari Hoa San Sinjit melejit ke arahnya, disambar dan ditangkap. Bagai sihir. Sian Chai, Hwesyo ini mematahkan tulang iganya. Kita harus mencari jileng Hwesyo atau menghajar muridnya ini. Bengkong terkejut. Jit Tsu, Tsu termuda dari tujuh malaikat tahu-tahu sudah dibawa dan diperiksa kakek muka putih itu. Inilah siang kek cinjin sementara kakek muka merah mendengus dan mengurut-urut Tsu Hak cinjin, yang pingsan tapi kini mulai membuka matanya. Dan ketika kakek itu melempar dan Tsu Hak cinjin berjungkir balik turun, sadar, maka Tsu itu berseru girang melihat supek dan susoknya ini. Supek, susok. Hektometer kakek muka merah menjawab dingin, setengah membentak. Kau memalukan pintu, Tsu Hak. Masa segebrakan saja roboh. Aku, aku. Maju kembali. Pintu akan menonton dan hadapi lawanmu. Susok. Namun kakek muka merah menggerakkan tangannya. Tsu Hak cinjin yang baru saja bicara tahu-tahu terlempar dan melayang ke arah Bengkong Hawesyo, Tsu itu terkejut dan Bengkong Hawesyo sendiri tentu saja juga kaget. Dan ketika Tsu Hak cinjin berteriak dan meluncur ke arah lawan, Bengkong terbelalak dan berseru keras tahu-tahu sepasang lengan Tsu Hak cinjin menghantam mukanya. Des. Bengkong Hawesyo tentu saja menangkis marah. Tsu Hak yang baru sadar dan sembuh dari lukanya tiba-tiba sudah menyerang dan menghantam dasyat. Dari kedua lengan Tsu itu menyambar pukulan kuat dan Bengkong terkejut. Pukulan itu membuat ujung bajunya berkibar. Dan ketika ia menangkis tapi terhuyung, Tsu Hak terpental tapi aneh bin ajaib. Tsu itu tidak apa-apa, mengherankan sekali maka Tsu itu tertawa bergelap dan romen girang atau kesenangan yang sangat menyelubungi wajahnya. Haha, aku tak apa-apa, Susyok. Lempar dan berikan aku lagi kepadanya. Kakek muka merah berseri. Ia yang tadi melempar dan menepuk pundak murid keponakannya tiba-tiba menyambar dan melempar lagi ketua Heng San Pai itu. Tak ada yang tahu betapa cahaya luakang berkelebat dari telapak kakek ini, masuk dan menembus pundak Tsu Hak Chinjin dan dengan luakang atau tenaga dalam itulah Tsu Hak Chinjin melepas pukulan. Bengkong merasa terkejut karena angin atau sambaran pukulan Tsu ini lain daripada tadi, ketika ia terlempar dan roboh dalam sekali geberat. Dan begitu ia menangkis dan tenaga yang amat kuatnya membuat kuda-kudanya bergetar, ia terhuyung sementara lawan terpental berjungkir balik maka waspadalah Hwasyo ini bahwa Tsu Hak Chinjin sudah kemasukan tenaga sakti. Dan ia akhirnya melihat tepukan yang bercahaya luakang itu ketika lawan dilempar dan minta dilontarkan ke arahnya. Hektometer Bengkong Hwasyo mendengus, muka seketika berubah. Kau tua bangka tak tahu malu, Xianglem Chinjin. Kalau kau mau mempergunakan orang lain untuk menyerang aku maka Pin Cheng khawatir murid keponakanmu ini bakal mampus. Kakek muka merah tak peduli. Ia sudah mencengkeram dan melempar kembali murid keponakannya itu. Tsu Hak tampak kegirangan karena seluruh tubuhnya tiba-tiba menggelembung. Itulah hawa sakti pemberian susyoknya. Ia ditepuk dan dimasuki hawa Sinkang. Dan ketika Ato Su itu membentak dan menghantar muka Bengkong Hwasyo, untuk kedua kalinya ia diberi kesempatan maka Tsu Hak mengerahkan semua tenaganya dan Bengkong menjadi marah karena tahu-tahu kaki dan seluruh mukanya menjadi dingin. Keparat Hwasyo itu merunduk dan menekuk lututnya separuh. Kau minta mampus, Tsu Hak Chinjin. Tapi Pinto akan mengantarmu kepada susyokmu lagi, Des dan Tsu Hak yang berteriak karena mendapat sambutan keras lawan keras tiba-tiba menjerit dan tak tahan oleh tangkisan lawan. Bengkong Hwasyo menambah tenaganya pula dan Xianglem Chinjin berubah. Ia tak menyangka bahwa dari lengan Hwasyo itu menyambar pula cahaya putih yang menyambut pukulan murid keponakannya. Dan ketika Tsu Hak menjerit dan terlempar bagai layang-layang putus, menabrak atau menghantam tembok maka kakek ini berkelebat dan tiba-tiba menggerakkan lengan baju menangkap atau menerima tubuh murid keponakannya itu. Bres. Tsu Hak patah tulang punggungnya. Tsu itu mengeluh dan tiba-tiba roboh di tangan susyoknya. Xianglem telah menangkap tapi tetap saja muridnya celaka, Tsu Hak pingsan, muntah darah. Dan ketika kakek itu terkejut karena muridnya akan menjadi orang cacat, punggungnya patah dan tertekuk menjadi dua maka Xiangkek Chinjin berseru keras dan kakek muka putih ini berkelebat. Xiangcai, sungguh binatang. Murid Gobi tergetar. Mereka melihat Xiangkek tiba-tiba mengetukan tongkatnya ke lantai, membentak dan marah melihat keadaan Tsu Hak Chinjin dan lantai tiba-tiba berasap. Dari lubang yang ditusuk ujung tongkat keluar ledakan. Bunga api munkerat dan suara bagai petir keluar dari lubang yang ditusuk tongkat. Itu. Namun ketika asap lenyap dan bengkong Hwasio tertawa bergelak, mengebut dan api yang munkerat pun pada maka murid-murid Gobi bersorak karena ketua mereka itu rupanya dapat menghadapi dua kakek-kakek lihai ini. Haha, salahmu sendiri Hwasio tinggi besar itu tertawa. Kau mengirim anak-anak yang tidak patut ikirim, Xianglem Chinjin. Kalau Tsu Hak tidak mampus karena kau tolong maka ia akan menjadi orang cacat seumur hidup. Kau manusia binatang kakek itu mendolik, matanya tidak meramelek lagi. Kau harus menerima pelajaran, bengkong Hwasio. Pinto akan menghukumu dan biar Jileng berhadapan dengan Pinto kalau ia tidak terima tongkat bergerak, cepat menyambar dan tahu-tahu dari ujung tongkat melesat sinar putih. Xiangke kaget dan marah bahwa. Untuk kedua kalinya lagi Tsu Hak Chinjin mengalami luka-luka. Bahkan, yang ini lebih berat karena punggungnya patah. Dan karena ia maklum bahwa murid keponakannya akan cacat, punggung itu tak mungkin diperbaiki lagi maka ia pun menyerang dan tujuh murid gobi yang ada di belakang Hwasio itu mencelak dan terbang di bawah angin pukulannya. Hei! Bengkong Hwasio juga berseru keras. Ia terkejut karena dari depan menyambar sinar putih yang amat panas itu, sinarnya mendahului dan tentu saja ia tahu pukulan berbahaya. Tapi ketika ia cepat mengangkat lengan jubah dan mementak melepas tenaganya maka dentuman mahadasyat menguncang tempat itu. Bengkong! Mengerahkan tenaga saktinya melawan tenaga sakti sesepuh hengsan. Belaar!